Eh, laho, selamat datang di channel So Meso Kali ini, saya akan membahas kembali anime rongkom kepada kalian Anime rongkom yang akan saya bahas kali ini Mungkin sedikit berbeda dibanding rongkom-rongkom yang saya tonton Dan menurut pribadi, rongkom ini termasuk rongkom terbaik yang pernah saya tonton Anime rongkom yang akan saya bahas kali ini Berjudul Kawedake Janai Shikomorisan Anime yang dirilis pada musim semi tahun 2022 Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya Cerita Kawedake adalah cerita tentang pasangan atau couple menikmati masa muda mereka di sekolah Yu Izumi adalah pria sial yang selalu saja mendapatkan kesialan dimanapun ia berjalan Dan Shikimori adalah wanita yang selalu melindungi Izumi dari kesialan yang selalu menimpanya Kesialan Izumi ini bervariasi, bisa luka kecil tak berbekas Dan bisa saja luka cukup parah hingga membekas ke kulit Dan kesialan Izumi ini bisa mendatangkan hal buruk ke orang-orang sekitarnya MC yang sial Ini mengingatkan So dengan karakter Kami Chotoma di seri Tawaru dan karakter Areca di seri God Bad Fortune Memang sama-sama sial dari satu sisi, tapi berbeda di satu sisi yang lain Bila kalian melihat ratingnya di mall, pasti kalian akan merasa anime ini buruk dan semacamnya MC laki-lakinya lemah lah, so imut lah, gak guna lah, bla 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 lah Terlepas dari itu semua, menurut So ini anime bener-bener sangat bagus Karakter Izumi ini bukanlah lemah sih, cuma kesialannya yang membuatnya tampak seperti karakter lemah gitu Bila memang karakternya lemah seperti karakter di seri rongkom sebelah Yang udah habisin duit banyak untuk sewa-cewek, sering coli di kamar Udah tau ada cewek yang beneran suka malah cari cewek yang gak benar Serius, kapan tamat tuh cerita? Tapi keberanian Izumi patut diapresiasi Izumi lah yang pertama menembak Shikimori Berapa banyak cowok di luar sana yang berani menembak gebetannya? Entahlah Shikimori adalah gadis tomboy sewaktu di Sempe Shikimori dulu belajar karate dan sering masuk kompetisi tingkat nasional Shikimori adalah gadis yang bisa So katakan adalah gadis 100% penurut Dia selalu menuruti perkataan ibunya dan kakaknya Selalu mengikuti jejak mereka dan tidak pernah mengikuti jejaknya sendiri Namun, semuanya berubah Di saat ia meminjam manga temannya dan debut Shikimori Di SMA pun dimulai dengan karakter yang lebih feminim ketimbang keren Bisa So katakan, Shikimori ini adalah gadis yang sangat amat menggambarkan pacar ideal Terlepas dia tidak pandai memasak Tapi ia tidak berhenti berusaha untuk menjadi yang terbaik Oh iya, Shikimori ini juga memiliki jiwa kompetitif Ia tidak senang bila tidak bisa menang Pendapat pribadi So, Izumi dan Shikimori bukanlah contoh kapal terbaik Nominasi itu mungkin jauh untuk mereka dapatkan Tapi itu tidak apa-apa Kopal pada umumnya sudah sangat cukup kok Sebelum anime nyerilis, So udah baca manganya Dan menurut So, Seiyu yang memberankan tiap karakter sangat sempurna Benar-benar ngepas banget di telinga So Seiyu Shikimori itu adalah Saori Onishi Bila kalian kenal, karakter MC Queen dari karakter Uma Musume Ais Wallenstein dari Danmachi Dan Eriri dari Saekano itu sama Seiyunya Dan Seiyu, Yu Izumi itu adalah Tsuchiro Umeda Seiyu Umeda ini adalah pendatang baru Dia baru menyebut Seiyu 4 karakter 2 karakter main utama dan 2 karakter sampingan Dan suaranya yang memberankan Izumi benar-benar sangat pas banget Suara pria manja gitu Kemudian karakter Su Inuzuka Jujur saja, suara Inuzuka ini yang benar-benar sudah terbentuk sendiri di pikiran So Penampilannya yang mengingatkan So dengan karakter sebelah Membayangkan dialognya memakai Seiyu karakter sebelah Dan foila, karakter Su Inuzuka memakai Seiyu yang sama Yaitu Seiyu Nobuhiko Okamoto Sekarang So ingin menyinggung visual pada anime Kawaii Dake Visual pada animenya benar-benar mengangkat derajat manganya sih ini Ada 3 poin terbaik pada visual ini yang benar-benar membuat So sangat puas Yang pertama visual ekspresi beragam Shikimori Dari sisi imut sampai sisi kerennya benar-benar sangat mirip dengan manganya Bahkan lebih menggoda karena berwarna Ekspresasi So benar-benar terpenuhi secara batin Dan kedua itu pada mata Izumi dan Shikimori Ini keserikan So melihat mata mereka bukan wajahnya Warna mata mereka berdua sangat mencolok Dan bila dipadukan dengan warna rambut Shikimori dan Izumi Benar-benar ngepas banget Warna mata kami juga bagus Tapi karena ekspresinya yang sedikit datar So jadi melihatnya kayak mata kosong gitu Dan terakhir pada rambut mereka Bila anime rongkom kebanyakan hanya memiliki satu warna rambut saja Dari atas sampai bawah Karakter di anime Kawaii Dake memakai warna turunan dari atas hingga bawah So gak tau warna rambut itu istilahnya apa Tapi itu sangat ngepas banget dan so suka Untuk anime Kawaii Dake Janai Shikimori So kasih nilai 8 Perkembangan karakter utama Perkembangan karakter sampingan Perkembangan cerita, visual karakter, background semuanya bagus Orang-orang yang kasih rating rendah di mod itu pasti orang-orang yang hanya melihat sisi buruk Izumi Padahal sisi bagusnya lebih banyak Dan aspek yang lain diberikan anime ini gak sekedar itu saja Hanya karena keburukan karakter utama yang sebenarnya gak terlalu buruk amat sih Membuat semua hal tentang anime ini buruk Luar biasa banget pengunimal Dan untuk demo openingnya Visual yang diberikan memang visual kesenangan masa muda sih ini Dari memperlihatkan main bersama Memperlihatkan masa lalu yang kelam Hingga memperlihatkan kisah Asmara Lagunya juga lumayan lah Tema openingnya so kasih nilai 8 Dan untuk tema endingnya Sok gak paham visual endingnya kok kayak gini Mirip kayak gameplay 7 game sini Misinya menghaluh semua benda mengarah ke Izumi Berarti kita memakai karakter Shikimori sebagai karakter utama Tapi bagus sih untuk tema endingnya So kasih nilai 7 Studio mengadaptasi kawaidake bernama Doga Kobo Studio Doga Kobo juga telah mengkonfirmasi adaptasi anime baru buatan mereka Yang berjudul Shiro Sejuto Kuro Bukushi Genrenya masih sama Rongkom Namun genre schoolnya harus diganti dengan Fantasi Jadi cerita ini akan memakai nama orang barat gitu Anime kawaidake Janenshi Kemorisan Diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama Manganya telah sampai pada volume ke-14 pada chapter 152 Dan pengarang dari manganya bernama Keigo Maki-sensei Maki-sensei membuat 3 manga Satu berjenis manga biasa Satu berjenis 4 koma dan satu lagi hanya sekedar one shot By the way nama depannya itu Keigo ya Nama keluarganya itu Maki Jadi Keigo-sensei itu seorang laki-laki Takutnya nanti kalian malah berpikir dia wanita karena ada nama Maki Bila kalian ingin membaca lanjutan dari animenya Kalian bisa memulai membaca dari chapter 63 So ingin memberikan sedikit spoiler berhubungan so membaca manganya Anime-nya berakhir pada disaat mereka menaiki gondola Disana Izumi bersikat agresif dan mencium Shikimori di BP Jadi kapan mereka benar-benar berciuman selanjutnya Ciuman kedua itu berada pada chapter 74 Yang dimana Shikimori mencium Izumi dengan Shal Izumi sebagai perantara Dan selebrasi pada chapter 100 Setelah Dharma Wisata berakhir Izumi kali ini benar-benar mencium Shikimori tepat di bibir Agak nyeselin sih karena tidak ditunjukkan Tapi akhirnya perkembangan mereka sedikit maju Dan itu bagus Pada Dharma Wisata itu juga Kita akan diperkenalkan karakter baru yaitu Sarogi yang 1112 sama kayak Izumi Pada chapter 119 adalah musim tahun ketiga dimulai Kali ini Shikimori, Izumi, Inuzuka, dan Sarogi satu kelas Tapi mereka harus berpisah dengan Hachimitsu dan Nekosaki disini Oh iya, kami juga bakalan sekelas dengan Izumi Kemudian pada chapter 122 Shikimori menjadi petugas kedisiplinan selama 7 hari Disini, kita akan diperkenalkan dengan karakter junior baru yang bernama Hayase Risa Risa ini dulu satu senpai dengan Shikimori Dan cuma pernah ketemu sekali dengannya Payung yang dibawa Risa itu adalah payung yang dulu Shikimori pakai Bila kalian mengingat scan masa lalu Shikimori Kalian pasti mengingat payung yang mencolok itu Dan spoiler terakhir adalah pada chapter 141 Bila kalian sudah menuduki bangku kelas 3 Kalian pasti harus memikirkan tentang masa depan Kuliah atau kerja Apakah bisa bertemu dengan teman-teman lagi atau berpisah begitu saja Scan ini sedikit menyentuh karena ini menyangkut Inuzuka Inuzuka mengatakan impiannya adalah ingin menjadi dokter hewan Dan untuk menggapai impiannya, Inuzuka berniat masuk universitas di daerah pedesaan Dan itu berarti, Inuzuka benar-benar tidak akan bertemu dengan semua temannya Termasuk Izumi setelah mereka lulus nanti Baiklah itu saja spoilernya, sisanya kalian bisa baca sendiri Dan spoiler ini, menutup pembahasan untuk anime Kawedake Jana Shikimori-san Bagi kalian yang sudah menonton anime ini, bagaimana tanggapan kalian? Dan bagi yang belum, soh merekomendasi anime ini kepada kalian Saya Someso, mohon memuuntur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya Bye-bye